Teleskop Jammesweb Naja menangkap cakram puing-puing berdebu yang mengelilingi bintang muda Polmahaut. Gamat cakram puing berdebu yang melilingi bintang muda Polmahaut ini berasal dari Mid-Inference Instrument Teleskop Jammesweb. Ini mengungkapkan tiga sabuk bersarang yang membentang hingga 23 mila kilometer dari bintang. Sabuk bagian dalam yang belum pernah terlihat sebelumnya diungkapkan oleh Webb untuk pertama kalinya. Teleskop Antaresa Hubble, Harskens Space Absorbaturi milik ESA, serta ALMA sebelumnya telah mengambil gambar tajam dari sabuk terluar. Namun, tidak satu pun dari mereka menemukan struktur di dalamnya. Sabuk ini kemungkinan besar dibentuk oleh kaya gravitasi yang dihasilkan oleh planet tak terlihat. Ini menampilkan cincin luar yang menonjol, celah yang lebih gelap, cincin berantara, celah gelap yang lebih sempit, dan cakram bagian dalam yang cerah. Pengungkapkan dua cincin dalam Polmahaut menunjukkan bahwa planet yang tersembunyi lebih dalam di dalam sistem bintang mungkin mempengaruhi bentuk sabuk tubuh. Sabuk luar Polmahaut saja kira-kira dua kali skala sabuk kuipar. Gambar baru dan studi yang merinci teman itu diterbitkan Senin di Jurnal Natural Astronomy. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penyelesaian singkat terkait teleskop Jamezwebnaza menangkap cakram puyung-puyung berlebu yang mengelilingi bintang muda Polmahaut. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, kemina astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!